Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Rizaki atas sisi lain pandangan publik ini? Ya kalau bagi kami, bagus-bagus saja. Bagaimanapun publik berhak punya persepsi masing-masing. Selama ini kan negara demokrasi. Bebas disampaikan, tentu ada harapan. Kalau disampaikan bahwa Pak Presiden memahami apa langkah dari Pak Joko Widodo, Pak Presiden SBI memahami apa langkah Pak Presiden Joko Widodo. Ya sama-sama pernah di kursi yang sama. Sehingga tahu bagaimana helikopter view seorang Presiden. Dan beliau juga waktu itu pemimpin partai politik. Dan beliau sangat berhati-hati sekali. Kami ingat ini kalau cerita-cerita para senior ini. Pak SBI itu kalau sudah datang ke daerah berkunjungan kenegarawan, kenegaraan, itu setiap kali teman-teman dari partai, Pak, tolong ini. Wah nanti dulu. Saya urus negara dulu. Saya saat ini masih dibayai negara. Nanti dulu. Jadi membedakan betul bagaimana beliau sebagai seorang kepala negara dan juga bagaimana kapan beliau sebagai ketomu partai. Nah inilah yang kemudian bagi beliau ini. Yang beliau contoh dari berbagai Presiden di luar negeri, di dalam juga. Nah itu yang beliau ingin ingatkan kembali Bapak Presiden Joko Widodo. Jangan sampai Bapak Presiden Joko Widodo ini terjebak. Nah ini kita nggak tahu ini siapa ini yang kemudian memberikan masukan. nggak apa-apa Pak. Begini, begitu, segala Pak. Dan kenapa? Saya mengisimiatkan satu hal lagi. Mimpi Pak SBY. Bisa duduk guyup rukun dengan Bumega dan Pak Joko Widodo. Dan ada Presiden ke-8 yang menyambut di stasiun Gambir. Yang membelikan tiket kereta. Maksudnya apa? Nggak perlu khawatir lah. Siapapun Presiden ke-8 nanti tetap akan menghormati, menghargai kerja keras. Jasa-jasa para pemimpin sebelumnya. Jadi nggak perlulah khawatir kalau si A yang jadi Presiden, atau si B yang jadi Presiden, lalu mendadak Presiden yang sebelum-sebelumnya khawatir, bakal diapa-apakah. Inilah yang kami lihat pesan yang sangat halus dan sangat dalam Bapak Presiden SBY, Presiden RI ke-6 juta ini. Oke, Bang Herzaki, sebelum SBY menulis buku soal cawe-cawe Presiden Jokowi, SBY tadi pernah mentweet mimpi naik kereta tadi yang disampaikan Bang Herzaki bahwa bersama Presiden Jokowi dan Presiden Megawati bersama Presiden baru 2024. Nah, jika mimpi SBY ini menjadi nyata, maka rekonsiliasi Demokrat PDIP mengakhiri ketegangan Demokrat nih selama kurang lebih 18 tahun. Nah, jadi kapan nih kira-kira pertuan Pak SBY dengan Bu Megan nih, Bang? Ya, kita biarkan mengalir-alir saja. Karena bagaimanapun kedua tukar bangsa ini masing-masing punya tugas tanggung jawab punya kesibukan masing-masing biarkan saja. Sampai dengan saat ini aja kemarin ya misalnya di Iduatah Pak SBY udah seminggu lebih di Pak Jitan gitu ya, bertemu dengan masyarakat untuk siapkan pembangunan atau finishing dari musim SBY Ani gitu. Nah, ini kan juga satu hal yang sangat positif kami lihat gitu. Nah, ini contoh bagaimana misalnya kalau katakanlah Mas Anies Basodan yang mendapatkan kesempatan memimpin negeri ini menjadi presiden ke-8 seharusnya Pak Joko Widodo Pak SBY Bu Mega semua bisa duduk bareng lah. Ya kan? Karena tadi buat apa misalnya Mas Anies berpikiran seperti itu beliau kan menunjukkan kalau dengan menyampaikan hal seperti itu berarti kan beliau ingin belajar dari semua. Beliau ingin agar jejak rekan pemikiran kebijaksanaan kebijakan yang diambil oleh semua presiden sebelum Mas Anies kalau Mas Anies terpilih itu bisa dipelajari oleh publik gitu bisa dibelajari oleh beliau juga ya kalau misalnya itu bukan bentuk penghargaan penghormatan kepada presiden-presiden selama ini ya kan? Ya maksudnya apa lagi kan begitu? Itu yang kami lihat sehingga katakanlah kalau Mas Anies ini bisa menjadi presiden ke-8 nanti tidak perlu khawatir gitu siapapun tidak perlu khawatir ya kan? Kalau emang itu keinginan rakyat nantinya jadi nggak perlu juga nih Mas Anies dijegal-jegal ya nggak? Jadi ada pesan lain nih Mas saya kirim boleh ya? Sambil ya? Saling nyambung ini loh saling nyambung bicara buku karena kan di buku cawe-cawe ada itu dibahas juga di buku cawe-cawe kan ada dibahas juga gitu jegal-jegal ini kan begitu Oke Bang Herzaki ada banyak pintu-pintu masuk yang dibuka Partai Demokrat bagi rekonsiliasi dengan PDIP perjuangan mulai dari pertemuan AHY Puan lalu juga puisi naik kereta dari Pak SBY dan terbaru buku SBY soal cawe-cawenya presiden Nah kalau diungkapkan dengan singkat dan padat nih Bang Herzaki seperti apa nih posisi terkini hubungan Partai Demokrat dan PDIP atau posisi paling mutakhir lah yang perlu publik ketahui nih Bang Herzaki? Ya kalau dari kami hubungannya kedua pola pihak baik-baik saja Mas AHY dan Bapuan sudah menegaskan itu bahwa kami lebih fokus menantap ke depan saat ini memang kami punya posisi berbeda Mas AHY Demokrat mendukung Mas Anies Baswada di Koalisi Perubahan Bapuan saat ini mengusung kadernya sendiri dari PDIP Mas Ganjar sebagai capres Nah kedua posisi ini saling memahami dan menghormati membuat keduanya nyaman berkomunikasi dan silaturahmi dan keduanya berbicara mengenai bagaimana peran masing-masing Demokrat PDIP dalam mengisi pembangunan negara ini entah bersama entah nantinya di luar entah misalnya yang satu di pemerintahan yang satu di pemerintahan itu tetap saja tidak menjadi permasalahan utama yang paling penting bagaimana keduanya sama-sama sepakat kepentingan bangsa negara dan masyarakat yang diutamakan bukan yang lain-lain nah ini kalau kami lihat hubungan keduanya Mas Ahaye Mbak Puan hubungannya baik terus komunikasi ke depan juga kemungkinan akan ada pertemuan lanjutan akan ada silaturahmi itu semua didasari apa saling menghormati menghargai posisi masing-masing Mas Ahaye dan Demokrat di Koalisi Perubahan mengusung Mas Anies Baswedan Mbak Puan saat ini bersama PDP mengusung kadernya sendiri Mas Ganjar kayak-kira begitu Mas kalau ingin tahu seperti apa posisi kami oke Bang Herzaki kita bergeser ke inti obrolan kita Bang soal buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi The President Can Do No Wrong nah saya mulai dari timeline The President Can Do No Wrong nih Bang Herzaki di mata saya ini kritikan tajam SBE ke Presiden Jokowi apa betul seperti itu Bang The President Can Do No Wrong itu kritikan tajam SBE atas cawe-cawe Presiden Jokowi kalau dari Pak SBE yang kami tangkap ini menunjukkan kebijaksanaan dan kenegrawanan seorang Bapak SBE bagaimana boleh mengingatkan secara hal kepada Presiden setelahnya yaitu Bapak Jokowi Dodo untuk mengingatkan hati-hati dalam berkata berucap bersikap bertindak mengambil kebijakan karena bagaimanapun satu saja kesalahan yang adalah Presiden itu bisa mempengaruhi jalan hidup ratusan juta penduduk Indonesia salah sikap salah simbol salah kode itu bisa membuat masalah besar bagi demokrasi atau pembangunan di negeri ini nah itulah yang ingin disampaikan oleh Bapak SBE sehingga tolong dihitung betul dipertimbangkan didalami betul apakah setiap ucapan tindakan bahkan kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo ini lagi-lagi akan ada efek negatif buat bangsa dan negara dan kerajaan itu yang beliau ingin ingatkan oke Bang Herzaki skenario Presiden ingin dua pasangan capres saja ditanggapi oleh SBE sebagai isu serius yang jika benar maka Presiden Jokowi melakukan politik tebang pilih capres nah pertanyaan publik bang di mata Partai Demokrat seperti apa nih politik tebang pilih Presiden Jokowi apakah itu melanggar konstitusi atau tidak bang ya jelas kalau dari kami kan di bukunya SBE sudah tegas dan jelas menyampaikan kalau aspirasi pribadi silahkan tapi tolong jangan gunakan segala infrastruktur kekuasaan aset alat aparat negara untuk memastikan itu terjadi gak boleh nah ini silahkan Pak Jok mau punya aspirasi aset maunya hanya dua silahkan saja tapi jangan kemudian itu menjadi ditah menjadi perintah menjadi kebijakan menggunakan aset negara aparat negara menggunakan TNI Polri Bin Bais ASN Menteri Kepala Daerah ya di seluruh Indonesia apapun itu perangkat yang dimiliki oleh negara ini itu haram hukumnya mas untuk digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo agar memastikan ya termasuk KPK tadi saya lupa kejagung ya MA MK dan semua ya semua gitu ya ya itu tidak boleh digunakan katakanlah untuk mengganggu kandidat-kandidat lain yang akan muncul ya termasuk saat ini kandidat yang diusung oleh Koalisi Perubahan oleh Demokrat PKS Danas yaitu Mas Anies Baswedan janganlah diganggu-ganggu gitu kalau memang tidak punya kesalahan tidak punya cacat ya jangan dicari-cari kan begitu bahasanya ya kan ada apa ini katanya di berbagai survei Mas Anies ini di peringkat ketiga terus katanya ya dua cacat-cacat baca pers lain tinggi terus surveinya melebihi Mas Anies Baswedan tapi mengapa Mas Anies terus berupaya dijegal mengapa ada upaya-upaya ingin membegal Partai Kami Demokrat karena mengusung Mas Anies ada apa gerangan katanya survei nomor tiga tapi mengapa terus diganggu ini yang salah yang mana ini kan begitu jangan-jangan jangan-jangan surveinya sebenarnya tinggi sekali sehingga perlu diganggu-ganggu kan begitu ya kan untuk apa ketakutan kalau ada tiga paslon tentu apa takutnya Mas Anies kira-kira kalau dianggap bahwa Mas Anies ini surveinya rendah katanya nah ini yang menjadi pertanyaan publik ketika kami berkeliling kemarin misalnya waktu saya di Pontianak di Dapur Saya pertanyaan pertama disampaikan publik begitu kenapa Mas Anies ini terus dijegal ya katanya padahal katanya surveinya rendah bayangkan di daerah masyarakat ini bertanya seperti itu maaf mas ini kita karena nyambung di bukunya Pak S.B ini salah satu poin yang dibahas selain masalah Muldoko yang berupaya membegal Pak TKM ini yang tidak masuk akal oke Bang Herzaki di bagian lain S.B. juga menyebut ya Bang jika Jokowi berpolitik untuk tidak menginginkan pencapresan Anies sebenarnya Jokowi tidak melanggar hukum tapi S.B. menyebutkan akan jadi masalah jika cawe-cawe Presiden Jokowi bertentangan dengan etika Presiden apalagi menyalahgunakan jabatan Presiden mencari-cari kesalahan tadi yang Bang Herzaki sempat sampaikan mencari-cari kesalahan Anies Baswedan nah kalau kita kaitkan juga dengan upaya Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK Partai Demokrat ingin mengambil alih Partai Demokrat apakah ini berarti S.B. dan Partai Demokrat sudah menemukan bukti nih adanya penyalah penyalahgunaan memenang Presiden dalam cawe-cawe politiknya Bang Herzaki ya kalau untuk ini cukup antara apakah Pak Presiden ada hubungannya Pak Muldoko hubungannya kan jelas yang satu Presiden yang satu Kepala Staff Presiden setahu kami KSP kepanjangannya masih itu ada yang bilang Kepala Staff Presiden ada yang bilang Kantor Staff Presiden tapi kami berharap tidak menjadi Kepala Staff Pempegal Partai itu saja yang kami harapkan nah itu hubungan yang sangat tegas dan jelas yang kedua masyarakat juga banyak bertanya kepada kami ini kan orang duduknya dekat dekatan dengan Pak Jokowi Dodo Pak Presiden apa benar Pak Presiden tidak tahu walaupun Presiden sudah tahu kan pertanyaan besar kalau tidak tahu apa benar manajemen kita sekacau ini di pemerintahan atau di kabinet bisa-bisa Presiden tidak tahu Kepala Staffnya melakukan apa dan yang kedua apa benar kalau Kepala Staffnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan etika norma dan hukum di negeri ini tidak ada teguran sama sekali tidak dicegah ini kan berbahaya berbahaya ini kan bisa membunuh karakter dari seorang Presiden Jokowi Dodo sudah susah Pak Ayah beliau membangun citra dirinya sebagai seorang demokratis membangun demokrasi ini di negeri ini tapi kemudian membiarkan dari kamarnya sendiri dari lingkungan paling indim di rumahnya yaitu KSP itu mencoba memegal partai nah ini kan menjadi pertanyaan publik kami kan tidak berharap seperti itu persepsi publik semakin mengental mengenai ini yang kedua kalau beliau tahu kan makin bahaya juga kenapa dibiarkan kan begitu iya kan kami meyakini ini Pak Jokowi Dodo mungkin ada informasi yang kurang mengenai ini sehingga perlu di feeding informasi lebih dalam dan mengambil sikap tapi kami meyakinilah ini para hakim agung BMA bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran dan keadilan menurut kami harapan kita tinggal di situ ya tinggal di situ saja selama hakim kita hakim agung kita masih terus menghadapankan kebandaran dan keadilan mereka mudokoh jelas meskipun kami kan tidak bisa ngatur-ngatur mereka mengambil keputusan seperti apa tapi banyak pakar hukum yang menyampaikan seperti itu kalau ini dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan negeri ini saya nggak ngerti ini negara ini mungkin setback demokrasinya balik entah ke order apa entah kalau bagi saya order baru aja nggak separah ini gitu ya oke Bang Herzaki sebagai closing statement Bang pertanyaan saya juga pasti juga ditanyakan ke publik nih Bang dan jawabannya juga ditunggu-tunggu publik jika setelah pulang haji nanti Anies Baswedan mengumumkan wakil presidennya adalah bukan Mas AHY akan seperti apa nih sikap Partai Demokrat apakah Demokrat akan tetap akan tegak lurus terhadap putusan Anies Baswedan dan tetap dalam koalisi Anies Baswedan atau seperti apa Bang Herzaki saya ditanya ini dari Oktober Mas 2022 dan jawaban saya sama persis dengan apa yang disampaikan Mas AHY kepada saya dan kepada kadernya di seluruh Indonesia ya demi rakyat ya rakyat yang utama rakyat yang menginginkan perubahan yang menjadi tujuan utama kami bagaimana agar perubahan itu bisa terjadi dan perubahan itu hanya bisa terjadi kalau Pilpres 2024 koalisi perubahan bisa menang dengan Anies Baswedan sebagai presiden RI yang baru presiden ke-8 RI itu kata kuncinya dan demi rakyat pula lah Demokrat ya tanpa ada apapun dengan penuh keikhlasan memberikan mandat itu kepada Mas Anies silahkan ditanya ada gak tukar guling disitu ada gak dagang sapi disitu ada gak siapa harus di posisi apa disitu silahkan tanyakan kepada Mas Anies tidak ada itu sama sekali ya karena apa people first itu yang menjadi prinsip Mas AHY begitu deras harus menginginkan perubahan di seluruh Indonesia ini yang penting bagi kami jadi kami pun makanya dengan cepat begitu ada piagam perubahan salah satu klausulnya seperti itu kita memberikan mandat kepada Capres untuk memilih siapa Cawapres dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024 kami langsung terentangan gak pakai laham gitu karena memang itulah yang ingin kami lakukan jadi kalau bagi kami Capres yang akan menentukan siapa Cawapres urusan Cawapres sudah tuntas bagi Demokrat silahkan Mas Anies Baswedan selaku Capres yang memutuskan harapan kami kalau kami jelas Demokrat Komitmen keputusan Mas Anies kami terima dengan lapang dada harapan kami kita semua memegang komitmen itu intinya gitu Capres jelas kita sudah sepakat di Mas Anies ini gak perlu diganggu-ganggu gak perlu digugat-gugat gak perlu didorong-dorong si A, C, B, C biar yang saja Mas Anies yang memutuskan karena bagi kami itulah yang terbaik untuk negeri ini inilah yang Mas Ahaye benar-benar tekankan kepada kami perubahan harus terwujud di negeri ini di 2024 dengan Mas Anies Baswedan sebagai Presiden Erick ke-8 itu pesan Mas Ahaye kepada kami tidak ada pesan-pesan lain jadi menurut kami pertanyaan itu mau sampai kapanpun ya sama pertanyaan jawaban kami pun sama gitu oke terima kasih Bang Herzaki Maenra selaku juru bicara Partai Demokrat telah berdiskusi di Newsmaker kali ini sampai ketemu lagi Bang Herzaki terima kasih ya demikian lain Newsmaker pekan ini kita akan berjumpa pekan depan dengan topik danar sumber menarik lainnya saya Alfa Madalika pamit sampai jumpa